Intro Serangan Hama Tungro hampir terjadi merata di seluruh daerah penghasil pangan, khususnya baras di Kalimantan Selatan. Salah satunya banjar masih mengalami gagal panen, hingga hasil pangannya turun drastis dalam beberapa bulan ini. Bahkan menjadi salah satu kota yang mengalami inflasi tertinggi dibandingkan kabupaten kota lainnya di Kalimantan Selatan. Serangan Hama Tungro hampir terjadi merata di seluruh daerah penghasil pangan khususnya baras di Kalimantan Selatan. Salah satunya banjar masih mengalami gagal panen, hingga hasil pangannya turun drastis dalam beberapa bulan ini. Bahkan menjadi salah satu kota yang mengalami inflasi tertinggi dibandingkan kabupaten kota lainnya di Kalimantan Selatan. Berdasarkan laporan dari Bebuan Petani, sejak terserang Hama Tungro, lahan pertanian di Banjarmasin mengalami dampak kerusakan yang sangat luar biasa. Bahkan luasan lahan 2.000 hektare lebih tersebut hanya menghasilkan 2 black seborongan, jika dibandingkan sebelumnya bisa mencapai 10 black seborongan. Demikian diperdakan Kepalinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Banjarmasin Muhammad Mahmud, WT Akuni Prima TV, Baisukan, Senin 12 Desember 2022. Menurut Muhammad Mahmud, turunnya hasil panen ini berdampak sangat tinggi terhadap haraga baras di pasaran dan biasanya haraga baras lokal berkisar Rp12.500 selitarnya. Wah ini sudah mencapai Rp15.000 sampai dengan Rp16.000 selitarnya, menyebabkan tingginya inflasi di Banjarmasin. Yang pertama, untuk mendekat inflasi ini kan seperti kita tahu bahwa untuk sebenarnya untuk bahan maka apa itu tersedia saja, cuma karena inflasi harga ekonomi terlaku kan, jadi kebutuhan meningkat dan sekarang tersedia sedikit, sedikit-sedikit, jadi kita langsung menyebabkan inflasi. Nah, kemudian karena masyarakat Banjarmasin kan inflasi di beras, jadi yang sebenarnya inflasi ini beras lokal Pak, yang beras lokal, beras lokal, beras lokal, beras banjar lah kan, jadi yang merupakan inflasi. Nah, jadi yang kalau untuk berasnya memang ada, cuma kalau yang beras lokal sendiri yang mengalami harga, kita kan dari Rp13.000 sampai Rp16.000 untuk jenis karandufu, siam dan juga mayang. Yang merupakan inflasi, dan jadi usaha kita di Banjarmasin itu dengan pertama menggunakan pasal murah, pasal murah dan pasal murah ini kita diantar kembang. Jadi untuk harga, untuk tingkat-lengkat harga di tingkat distribusinya. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnusina meminta dinas terkait untuk melakukan antisipasi dalam menekan tingginya inflasi, serta selalu mengamankan persediaan pangan di Banjarmasin melalui lahan-lahan yang sudah dibebaskan oleh pemerintah kota agar bisa menghasilkan padi. Ibnusina menambahkan, pemerintah kota berupaya menekan tingginya inflasi dengan menggelar pasar murah maupun operasi pasar yang bertujuan untuk menstabilkan harga pangan dengan memberi subsidi pada warga. Kita naga kapanen kemarin, harga melambung. Nanggaranya baras banjar ini, ya permintaannya di mana-mana. Bumbuhan kita di banjar ini, namunnya lain baras banjar bisa kata makan ini. Karena kalau bulan tidak bisa makan katanya. Jadi memang ini spesifiklah di kita, sehingga dinas juga harus memperhatikan ini dan mengantisipasi dan lahan pertanian abadi yang sudah kita bebaskan mudah-mudahan bisa ditanam dengan bibit punggul lokal ini. Mudah-mudahan berhasil panennya, sehingga juga di daerah-daerah lain juga panen dengan berhasil dan tahun depan mudah-mudahan kita tidak bisa, tidak kekurangan persen. Untuk persediaan pangan aman saja Pak untuk di kota Manjermas ini? Kalau secara keseluruhan, persediaan pangan itu aman sekali. Hanya memang harganya. Nah itulah kenapa disebut inflasi. Jadi penghasilan masyarakat tetap, sementara harga naik, lalu kemudian daya belinya menurun. Nah itulah yang kemudian kita coba tekan terus dengan operasi pasar, dengan pasar murah. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.